Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di depan saya ini ada motor Yamaha N-Mac nah jadi motor Yamaha N-Mac ini kendalanya saat motor dihidupkan ya jadi seperti ini saat motor dihidupkan dia sangat sulit untuk hidup mesinnya ya teman-teman nah ini seperti mau nyaut dan tidak seperti mau nyaut dan tidak teman-teman tuh ya nah sepertinya ini ada kendala nanti akan kita cek satu persatu kira-kira ada di sebelah mana permasalahannya teman-teman tadi sudah kita cek untuk bagian busi atau tutup busi nah ini untuk tutup busi bisa kalian cek dahulu bila kalian mengalami masalah seperti ini nah disini tutup busi dia masih bagus ya teman-teman tidak terjadi kerusakan nah itu ya bisa dilihat dengan jelas tutup busi masih bersih dan untuk kop businya juga itu masih bersih ya teman-teman nah untuk bagian api tadi sudah kita cek juga apinya itu bagus ya api koilnya nah disini saya akan mengecek untuk tekanan full pumpnya apakah mungkin tekanan full pumpnya itu melemah atau bagaimana ya teman-teman atau bisa juga di bagian dalam tankis ini banyak airnya oke kita langsung saja selanjutnya kita mengecek untuk bagian tekanan full pump dan tanki ya teman-teman oke guys sekarang kita akan mengecek tekanan full pumpnya atau tekanan retak kira-kira di angka berapa kekuatannya oke bisa dipasang mas kita melalui bawah kolong ya teman-teman karena kalau di bawah kolong itu dia posisinya lebih enak ya karena posisi tankinya itu ada di bawah kolong ini teman-teman untuk mengecek tekanan full pumpnya karena lebih praktis oke kita pasang dahulu mas kita cek dahulu tekanan retaknya berapa nah ini bisa terlihat ya teman-teman oke coba kita hidupkan kunci kotaknya apakah dia normal atau tidak ya kalau dia normal itu di angka 40 psi itu di kisaran 33 ya teman-teman di bawah 40 psi kita hidupkan sekali lagi nah itu ya dia tidak menyentuh angka 40 tapi kita harus mengecek lagi apakah kira-kira di dalam tanki sini ada airnya atau tidak ya teman-teman bisa kita buka dahulu tankinya tutup tanki sudah kita buka teman-teman bisa kita lihat secara detail apakah kira-kira bagian dalam tanki sini terdapat air atau tidak ya nah tentu dia sedikit agak sulit ya teman-teman untuk melihat di dalam tanki sini apakah dia ada airnya atau tidak tapi untuk lebih menyimpulkan lebih positifnya kira-kira tanki ini ada airnya atau tidak kita sekalian membuka untuk bagian retaknya ya teman-teman nah nanti kita akan membuka tanki kita cek apakah dia tidak ada airnya atau banyak airnya apabila banyak airnya nanti cukup kita bersihkan saja nah apabila kita nanti membuka tanki ini kita juga harus melepas rotak ya teman-teman nanti rotaknya akan kita ganti yang baru juga nah seperti apa nanti oke teman-teman kita langsung saja mulai proses pengerjaan nah tentu kalian pasti penasaran ya bagaimana cara melepas tanki jadi melepas tanki itu posisinya dia turun ke bawah ya teman-teman nah langkah pertama kita harus membuka dahulu bodi sini ya teman-teman atau cover body yang bawah sini itu kita lepas semua baut-bautnya mulai dari baut yang di belakang sana dan juga baut yang ada di depan sini teman-teman dan juga kalian harus melepas baut yang di sini ya teman-teman nah apabila motor kalian memiliki cover seperti ini varian seperti ini itu harus dilepas dahulu karena di bawah cover ini dia masih ada baut-bautnya nah itu ya teman-teman masih banyak sekali tuh baut-bautnya jadi kalian harus benar-benar teliti ketika membuka bodi sini karena ini banyak sekali baut-bautnya teman-teman nah setelah baut-baut kita lepas ya teman-teman yang di bagian sini di situ dan juga di depan sana dan juga baut ini kita lepas nah sekarang tinggal cabut keluar ya teman-teman nah cukup mudah sekali ya oke jadi baut tank itu ada 4 biji ya teman-teman pertama ada di sebelah sini baut 10 dan ini di belakang baut 10 dan juga ada di bagian sampingnya juga teman-teman kurang lebihnya hampir sama nah ada di bagian bawah sini dan juga ada di sini jadi 4 biji ya cukup kita buka baut 10 nya kemudian nanti kita geser ke arah kiri tanknya dan juga untuk cover yang atas ini kita lepas ya teman-teman karena ini sangat mudah sekali ngelepasnya oke tidak tahu dahulu dan kemudian tank kita geser ke arah kiri karena baut-bautnya sudah terlepas semua nah untuk cover bodi sebelah sini itu kalian harus melepas juga ya teman-teman karena kalau tidak melepas tentu kalian akan lebih sulit melepas tanknya ya nah ini sama seperti yang sebelah sana tadi cover bodinya kita lepas dahulu variasinya kita lepas dahulu karena di bawah variasi itu masih terdapat baut-baut yang masih mengikat di sasis teman-teman dan jangan lupa kalau kalian lepas tanknya untuk kabel-kabel atau soket-soketan yang di bawah itu harus kalian lepas dahulu ya teman-teman memang sedikit agak rumit tapi kalau kalian mau bersabar tentu pasti akan bisa terlepas teman-teman bodi semua sudah terlepas nah ini tank sedikit kita putar ya teman-teman agar dia mudah untuk pelepasannya nah itu ya oke sip mudah sekali kan nah kita akan mengecek tank ya teman-teman apakah tank ini banyak airnya dan kita juga sekaligus akan mengganti proteknya selamat menikmati tank ini sudah kita pastikan tidak ada airnya teman-teman nah ini kita akan mengganti rotaknya ya dan juga pempesnya juga nanti akan kita ganti juga nih teman-teman karena ini terlihat sudah kotor ya nah oke nanti akan kita ganti rotaknya saja menggunakan merek yang ini teman-teman karena kalau seandainya kita mau ganti yang asli tentu dia harus satu set ya dan harganya tentu sedikit agak mahal sekitar 600an ribu nah kalau ini dia cukup 200an ribu saja bisa lebih efisien oke ya teman-teman ini kita ganti dahulu rotaknya jadi persamaan untuk rotak motor NMAX ini dia bisa menggunakan MIU-J teman-teman nah ini ya itu besarnya sama bentuknya juga sama nah jika kalian ingin mengganti rotak motor NMAX jadi persamaannya itu bisa menggunakan motor Yamaha MIU-J nah ini seperti ini ya teman-teman oke nah ini kita ganti dahulu rotaknya teman-teman karena rotak motor Yamaha NMAX itu dia itu sama persis dengan motor Yamaha MIU-J nah ini bisa kita buktikan teman-teman kita buka nah ini ya guys sama persis dia ya tidak ada perbedaan oke sekarang kita ganti yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys rotak dan filter rotak sudah kita ganti dengan yang baru sekarang tanky kita pasang ke sasis ya nanti akan kita tes akan kita hidupkan seperti apa apakah dia masih berbet masih susah untuk hidupkan atau sudah normal kembali ya teman-teman oke kita lihat saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya teman-teman oke ya teman-teman oke ya teman-teman jadi motor sudah normal kembali jadi permasalahan di motor Yamaha N-Mac ini tadi yaitu ada di bagian rotak tekanannya lemah nah ini ya teman-teman ini saya ganti rotak dan filter injeksi dengan yang baru dan ternyata hasilnya maksimal oke ya nah bagi teman-teman yang memiliki permasalahan seperti ini jangan lupa ditangani dengan yang baik dan benar agar hasilnya maksimal oke ya teman-teman semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua bagi yang sudah menonton video ini jangan lupa support kami dengan channel komen subscribe dan jangan lupa juga tekan lampang notifikasinya saya Rima wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh